Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Agnan Hadikusumo Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Jakarta Jadi begini, politik kita yang itu masih memakai politik elektoral, politik yang modelnya demokrasi terpimpin, demokrasi yang ditentukan oleh jumlah suara. Karena itu, karena demokrasi kita itu masih menggunakan model elektoral atau jumlah suara itu. Sehingga setiap pemimpin itu nanti akan sangat ditentukan oleh jumlah suara yang mereka berolah. Nah, jika kita menginginkan pemimpin yang baik, maka harus menyiapkan jumlah suara yang banyak. Nah, melalui pemilu itulah nanti kita bisa mengharapkan atau memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Partisipasi pelajar atau pemuda dalam pemilu itu bisa dengan banyak cara. Yang pertama, dengan memberi warna dalam pemilu itu, sehingga pemilu itu menjadi pemilu yang berkualitas. Misalnya dengan menolak manipulasi itu, kemudian mencari pemimpin yang terbaik. Kemudian melakukan seleksi ya, terhadap calon-calon pemimpin yang betul-betul berkualitas. Kemudian yang ketiga, melakukan penjagaan. Supaya demokrasi itu tidak dibajar oleh pelang-pelang yang tidak berkualitas. Nah, saya kira itu bisa dilakukan oleh pelajar maupun muda yang berkualitas dengan gemela kapasitas dan kapasitas. Presiden yang ideal menurut saya itu, dia yang berpikiran jauh ke depan, visioner, dan dia orangnya itu tangkap. Responsif lah. Presiden yang ideal menurut saya adalah presiden yang bisa membuat kebijakan-kebijakan strategis dan memberikan karakter, menunjukkan karakternya sebagai seorang yang bijak, tidak memanas-manasi masa, kira-kira seperti itu. Presiden ideal di mana beliau itu bisa menempatkan posisinya di saat beliau menjadi presiden, beliau menjadi ayah, dan beliau menjadi orang-orang yang bisa mendengarkan rakyatnya berbicara, seperti itu. Dia itu mewakili hati nerani rakyat, keinginan rakyat seperti apa, dia ya wakilnya. Calon wakil rakyat yang ideal menurut saya, mereka yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat, yang bisa bekerja sepenuh hati untuk mencari kebijakan-kebijakan terbaik yang nantinya bisa memajukan masyarakat Indonesia. Wakil rakyat itu beliau yang ideal itu beliau bisa memposisikan menjadi wakil yang terbaik buat ketuanya, seperti itu. Jadi menurut kepada ketuanya. Kalau biasanya biasa aja ya, nama juga politik, dinamis lah. Indonesia negara yang demokrasi, jadi kalau berbeda pendapat berarti itu normal. Berarti kita harus bisa tetap mendukung teman kita, tetap mendukung penduk, apa namanya, pendapat kita. Jadi tetap pinaik atau tunggalika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalau saya berbeda dengan orang lain, ya gak masalah. Karena semua perbedaan itu pada akhirnya menginginkan hal-hal lebih baik untuk terjadi. Jadi kalau misalnya nantipun harus berbeda dan harus berdebat atau istilahnya berdebat dengan untuk mencari hal yang lebih baik, gak apa. Asalkan nanti tidak ada yang namanya sikut-sikutan gitu. Beda pendapat, it's okay. Oke, untuk menjadi pemilihan cerdas, pertama, teman-teman harus mengetahui dulu kita terdaftar atau tidak ya. Jadi kita harus, intinya yang pertama harus proaktif terhadap apapun itu. Yang pertama, tadi klunya, kita harus mengecek apakah kita terdaftar di DPT atau tidak. Terus yang kedua, kita harus peduli terhadap teman. Nah, peduli terhadap teman ini seperti apa? Ya, kalau misalkan teman kita ada yang tidak terdaftar, ya kita bantu untuk ya semoga bisa didaftar dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kita harus memahami dan mengenal visi-visi dari calon yang akan kita pilih. Lalu yang keempat, kita memilih sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, ya kita harus memilih sesuai dengan aturan yang berlaku dan aturan yang ada. Yang sudah ditetapkan oleh KPU dan juga pelaksana umumnya lagi. Oke, saya Avisa Batu Rahman. Ayo, kita memilih pada tanggal 17 April 2019. Jangan lupa, jangan sampai golput. Milenial, cerdas memilih. Saya Hendrik Putra Kurniawan. Saya Ahimsa. Saya Nora Mulyal Mufriha. Ayo datang ke TPR. 12 pada tanggal 17 April 2019. Milenial, cerdas memilih. Milenial, cerdas memilih. Milenial, cerdas memilih. Milenial, cerdas memilih. Terima kasih.